Pemirsa KPU Toraja Utara mencoret dua partai politik dari kekesertaan pemilu 2024 di Toraja Utara. Dua parpol ini adalah Partai Buruh dan Partai Bulan Bintang atau PBB. Keduanya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2024 di Toraja Utara. Hal ini disampaikan pada kegiatan rapat koordinasi rakor persiapan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dan Training of Trainer, fasilitator PPK dan PPS dalam bimbingan teknis BIMTEK KPPS para pemilu 2024. Selengkapnya terkait informasi ini kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Toraja, Rekan Fredi Samuel yang akan melaporkannya untuk Anda. Selengkapnya dari Anda, Rekan Fredi Samuel. Terima kasih Justina dan selamat sore Tribuners. Jadi benar bahwa KPU Toraja Utara telah mencoret dua partai politik dari kekesertaan pemilu 2024 di Toraja Utara. Dua parpol tersebut ialah Partai Buruh dan Partai Bulan Bintang atau Partai PBB. Keduanya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu di Toraja Utara. Dalam kegiatan BIMTEK, pelatihan PPK dan PPS untuk persiapan pelantikan KPPS di Toraja Utara di Hotel Misliana, Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Komisioner KPU Toraja Utara, Divisi Teknis Penyelenggara Bapak Samuel Rianto Tapi mengatakan bahwa keputusan tersebut telah diambil setelah rapat pleno internal KPU Toraja Utara. Yang dimana dari hasil pleno tersebut menyatakan bahwa kedua partai tersebut tidak memenuhi syarat untuk ikut terlibat dalam pemilu di tahun 2024. Hal ini disebabkan kedua partai tersebut tidak melaporkan laporan awal dana kampanye atau LADK dan juga secara otomatis KPU Toraja Utara menetapkan dua partai tersebut TMS atau tidak memenuhi syarat sebagai partpol dalam peserta pemilu 2024. Hal ini sudah sesuai aturan di dalam pasal 118 PKPU nomor 18 dan pasal 54 PKPU 25 tahun 2023. Dimana dalam aturan tersebut LADK dan pelaporan dana kampanye dan rekening bank untuk kampanye dimana wajib dilaporkan oleh masing-masing partpol sebagai persyaratan dalam mengikuti kepesertaan pemilu. Tetapi hingga batas waktu yang ditentukan kedua partai tersebut tidak kunjung melaporkan LADK Mereka sepenuhnya sepenuhnya memberikan ke Baik Rekan Fridi Sambuil batas laporan anda selamat kembali Berisa kami terwakar PST Kebetulan kami bertiga ini hadir kemarin Beberapa saat kita selalu melakukan koordinasi awal dulu ke provinsi sebelum itu kemudian di eksekusi Jadi memang partai yang tidak memasukkan LADK berdasarkan amanat PKPU 8 pasal 118 itu Partai harus dibatalkan kepesertanya sebagai peserta pemilu Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia